Halo sahabat, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLM TTV. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpar wa dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLM TTV tentunya kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Nah, kali ini SLM TTV akan menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul A Gentleman. Miami, Amerika Serikat. Gaurav yang baru saja membeli rumah impiannya sangat bahagia dan menjadikannya lebih bersemangat dalam bekerja. Namun berbeda dengan diksit rekan satu kantornya yang selalu mengejeknya karena walaupun Gaurav telah memiliki segalanya, baik mobil, rumah, ataupun pekerjaan yang baik tapi ia tidak sempurna bila tidak memiliki seorang wanita pendamping. Gaurav hanya terdiam, tak lama kemudian handphone miliknya berbunyi. Kavya menghubunginya dan mengatakan ia berada di kantor polisi karena mengebut di jalan tanpa mempedulikan peringatan rambu-rambu. Dengan cepat Gaurav menjemputnya untuk kembali ke kantor mereka. Baik diksit dan Fiji, teman dari Gaurav dan Kavya selalu meminta Gaurav dan Kavya untuk bersatu. Namun Kavya lebih suka lelaki yang menyukai sedikit tantangan dibandingkan seperti Gaurav yang menurutnya adalah lelaki rumah yang sangat peduli terhadap kebersihan. Bangkok Rishi dan teman-teman ejen yang lainnya bersatu untuk menjalankan rencana mereka di kedutaan Cina yang ada di tempat itu. Mereka melumpuhkan semua penjaga gedung dan menonaktifkan kamera pengawas yang ada di gedung tersebut. Setelah menyelesaikan semuanya, mereka langsung menguasai ruang berangkas yang mereka incar. Riuh-ricuh suara hiburan yang terjadi di taman tidak membuat pengunjung dan penjaga yang lain sadar kalau ruangan berangkas telah dimasuki beberapa orang tak dikenal. Rishi dan temannya pun bekerja untuk membuka berangkas yang ada di hadapan mereka. Namun mereka terkejut. Ternyata ledakannya membuat berangkas tersebut terpental keluar tepat di tengah-tengah area taman. Pengunjung hari besar Cina di tempat tersebut pun berlarian takut dan menyadari ada perampokan penjaga mulai mengejar para pelaku. Rishi dan Yaakub mencoba membelah perhatian penjaga dengan pergi meninggalkan tempat tersebut sambil mengendarai sepeda motor mereka dengan kecepatan tinggi. Sedangkan dua dari mereka menggasak habis uang yang ada di berangkas tanpa mendapatkan perhatian khusus dari penjaga maupun dari warga sekitar. Mereka pun menyelesaikan penjaga dengan baik dan bersiap meninggalkan tempat rahasia mereka. Namun tiba-tiba Yaakub menembak seorang warga sipil yang melintas. Hal itu membuat Rishi marah dan menegurnya tapi Yaakub yang keras kepala tetap membenarkan tindakannya tersebut. Rishi terdiam dan mengambil dompet korban tersebut dan melihat sebuah foto dari keluarga kecil yang nampak bahagia. Mumbai Kolonel Vijay Saksena mendapatkan peringatan dari sesama rekan kerjanya untuk membubarkan Agen X dan membatalkan semua operasi yang telah disusun oleh Vijay. Namun Vijay menolak bahkan dengan kejam menyerang rekan kerjanya hingga meninggal dan membuang mayatnya. Di Miami, Gaurav kembali mendapatkan penghargaan dari atasannya yang telah berhasil mengguide investor yang baik untuk perusahaannya. Dan Gaurav berpikir saat ini adalah saat yang tepat untuk mengatakan perasaannya terhadap Kavya yang selama ini ia cintai. Ia meminta Kavya untuk menemuinya di sebuah restoran mewah untuk menikmati makan malam romantis di tempat tersebut. Namun Kavya masih ragu hingga saat di tempat itu Kavya malah terlihat panik dan membuat Gaurav membatalkan keinginannya menyampaikan perasaannya kepada Kavya. Rishi menemui Vijay saat setelah melakukan tugasnya di Bangkok. Ia membahas pembunuhan yang dilakukan Yaakub dan keinginannya untuk berhenti sebagai agen X namun keinginan tersebut ditolak oleh Vijay. Dan ia masih mau, Rishi tetap menjadi agen kebanggaannya. Di Goa, Rishi memilih liburan seorang diri di Goa untuk melepas penat dari pekerjaannya namun ia masih diikuti oleh beberapa orang tak dikenal. Setelah melumpuhkan mereka, seorang pria setengah bahaya dan mengaku bernama Ramchandra berbicara empat mata kepadanya. Ia mau Rishi bergabung padanya dan meninggalkan agen X yang melakukan operasi yang melanggar hukum, tapi Rishi yang sudah tidak mau lagi berhubungan dengan operasi dan menjadi agen meminta Ramchandra untuk tidak mengganggu liburannya. Namun perhitungan Ramchandra benar yang mengatakan kalau Vijay Saksena tidak akan berdiam diri melihat agennya melangkah bebas. Karena ia menemukan jejak orang lain yang telah memasuki penginapannya dan memasang sebuah peledak di ruangannya. Dengan kepintarannya, ia memancing pemasang bom tersebut untuk masuk ke penginapannya. Dan dalam hitungan detik, ia meledakan penginapannya dan menewaskan penyelinap tersebut. Dengan perasaan kesal, Rishi menemui kolonel Vijay Saksena yang ada di sebuah kafe. Ia meminta Vijay untuk berhenti mengganggu hidupnya. Tapi Vijay meminta Rishi untuk menjalankan operasi terakhir sebelum ia meninggalkan agen X. Rishi menerima flash disk tersebut. Gaurav mendapatkan tugas di Mumbai selama 2 bulan dari perusahaan tepatnya bekerja sekarang. Sementara Rishi dan anggota agen yang lain mulai merencanakan rencana yang akan mereka jalani untuk melakukan operasi ini. Mereka mengincar Misra untuk bisa menyadap handphone miliknya. Mereka mempelajari cara untuk bisa mendekati Misra dan sedikit terkejut melihat Misra yang menyukai sesama jenisnya. Mau tidak mau, Rishi mengubah penampilannya lebih menjadi maskulin kemudian mendekati Misra untuk bisa mendapatkan handphonenya. Walaupun sedikit menjijikan, Rishi tetap melakukan tugasnya dan berhasil menukar handphone Misra untuk bisa menyadapnya. Namun Misra kesal dan meninggalkan Rishi yang tiba-tiba mencium Niki sebagai kode untuk bisa pergi dari tempat tersebut. Misra tidak suka laki-laki yang menyukai pria dan wanita juga. Rishi tertawa dan tidak peduli perkataan Misra kepadanya karena handphone milik Misra telah ia dapatkan dan melacak percakapan dengan rekannya untuk bisa bertemu di suatu tempat. Dalam handphone tersebut menyebutkan kalau Misra akan menemui Gaurav di suatu tempat. Misra diculik oleh agent X dan Rishi menyamar menjadi Misra untuk menemui Gaurav di balkon sebuah gedung bertingkat. Tak lama Gaurav tiba dan pembicaraan ringan terjadi di antara keduanya. Rishi melihat hard drive yang dibawa oleh Gaurav dan mengambilnya setelah memastikan kalau pembayaran telah Gaurav terima. Namun tiba-tiba Yaakob muncul dan menyerang Gaurav hingga tewas. Melihat hal itu Rishi pun marah dan hampir saja mereka berkelahi. Yaakob membereskan mayat Gaurav dan pergi meninggalkan tempat tersebut bersama Rishi dan yang lain. Namun di tengah perjalanan Yaakob memiliki rencana jahat. Ia bersiap untuk menghabisi Rishi. Namun Rishi yang selalu sigap langsung siap membalas serangan mereka hingga mereka berkelahi di dalam mobil. Dan hal itu membuat mobil menabrak pembatas gedung dan mobil meluncur bebas menabrak satu gedung di hadapan mereka. Akhirnya mobil tersangkut di antara dua gunung rumah susun. Hal itu mengejutkan warga. Sementara Yaakob dan Rishi tetap memperebutkan tas kecil berisi hard drive milik Gaurav. Akhirnya Rishi berhasil mengambil tas tersebut dan Yaakob berhasil keluar dari mobil itu lebih dulu. Tak lama Rishi pun bisa keluar dari mobil tersebut dan berlari menghindari Yaakob yang terus mengejarnya. Yaakob memanggil anak buahnya yang lain untuk bisa mendapatkan hard drive yang dibawa oleh Rishi. Namun Rishi terus berlari ke area lingkungan padat penduduk hingga menyulitkan anak buah Yaakob. Sementara Yaakob sendiri menyiapkan senjatanya dan menyerang ke bahu Rishi saat ingin melompat. Yaakob melangkah mencari tempat jatuhnya Rishi tapi ia tidak menemukan Rishi di tempat tersebut. Setelah aman Rishi menelpon Ram Chandra yang tengah berada di Bangaluru. Ram Chandra meminta Rishi berhati-hati karena Vijay tidak akan melepaskannya. Ia juga meminta Rishi untuk bisa meninggalkan India secepatnya. Tak lama Vijay menelpon Rishi untuk mengembalikan hard drive yang ada di tangannya. Tapi Rishi menolaknya hingga Vijay mengancam akan menghancurkannya. Vijay mengumpulkan semua ejennya dan meminta mereka melakukan penjagaan ketat di setiap sudut kota untuk bisa mencegah Rishi pergi meninggalkan Mumbai. Rishi memperhatikan hard drive yang telah ia dapatkan dari Gaurav telah hancur saat melindungi tubuhnya terkena peluru tadi. Ia menggunakan kartu hotel milik Gaurav untuk bisa mendapatkan tempat istirahat dan berpikir rencana selanjutnya. Rishi memiliki ide untuk menjadi Gaurav untuk bisa meninggalkan Mumbai. Pembuatan sidik jari palsu dan paspor palsu pun dilakukan oleh Rishi hingga persiapannya menjadi sangat sempurna untuk bisa meninggalkan Mumbai. Perjalanan Rishi sebagai Gaurav pun sempurna hingga ia bisa tiba di Miami dan menjalankan hidup selama 5 tahun sebagai Gaurav, lelaki lugu dan pekerja keras yang berbimpi memiliki rumah dan kehidupan normal lainnya. Namun saat perbincangan ringan yang terjadi dengan supir taksi, tiba-tiba taksi mereka tertabrak sebuah mobil yang mundur hingga kecelakaan kecil terjadi. Kecelakaan yang menjadi pemberitaan itu pun diketahui oleh Vijay dan juga anak buahnya. Hingga Vijay meminta Yaakub untuk menceritahu keberadaan Rishi di Miami saat ini. Gaurav yang telah tiba kembali ke Miami membuat Kavya khawatir tentang keadaannya yang terluka saat kecelakaan terjadi. Namun Gaurav mengaku ini adalah luka kecil. Setelah memastikan semua aman, Kavya mengajak Gaurav untuk bisa menjemput orang tuanya di bandara. Dengan senang hati, Gaurav menerima ajakan itu dan menyambut kedatangan mereka dengan penuh kebahagiaan. Karena selama ini, ia adalah yatim piatu yang tidak memiliki orang tua dan bahagia kembali ketika mendapatkan sambutan baik dari orang tua Kavya yang langsung menyukai Gaurav. Yakub pun menjalankan tugasnya. Ia meminta bantuan kepada Pithel Joknes di Miami untuk mendapatkan Rishi yang mengubah dirinya menjadi Gaurav. Foto-foto Rishi pun menyebar di kelompok anak buah Pithel Joknes. Hingga salah satu anak buahnya menemukan Rishi yang tengah mengisi bensin. Koko yang berhasil mengetahui tempat tinggal Rishi yang baru sekarang mengikutinya sampai ke rumah barunya. Tak lama, Rishi datang membukakan pintu dan menyambutnya seperti tamu untuknya. Namun saat menikmati hidangan yang ia berikan, Rishi menghantam kepala Koko hingga ia pingsan dan dengan cepat ia mengikat tubuh Koko dan memasukkannya ke bagasi mobilnya. Lalu membawanya ke kantor untuk melakukan presentasi. Namun presentasi yang dilakukan oleh Gaurav kali ini sedikit mengalami gangguan. Karena pikiran Gaurav terpecah saat melihat Koko berhasil keluar dari mobilnya melalui jendela. Setelah membereskan semuanya dan presentasi bisa ia kendalikan, Gaurav memilih pulang dan mulai berpikir tentang identitas selamanya telah tercium oleh agen X. Dan ia harus menyiapkan semuanya namun lamunannya terganggu saat tiba-tiba Dixit datang dengan terikat oleh Koko dan ditodongkan sebuah senjata di hadapannya. Gaurav yang ingin menyelamatkan Dixit malah melakukan kesalahan hingga kesilakan kecil terjadi dan Koko tewas tertembak oleh Dixit. Di tengah kemanikan mereka tiba-tiba kedua orang tua Kavya datang berkunjung. Gaurav mencoba membuat sibuk orang tua Kavya dan Dixit sendiri berusaha semampunya menyembunyikan mayat Koko dan membersihkan darah yang tertinggal di lantai. Kedua orang tua Kavya pun semakin menyukai Gaurav yang mereka anggap sebagai lelaki sempurna. Dan di akhir pertemuan, Gaurav mengatakan perasaannya kepada ibu Kavya yang selama ini ia pendam untuk Kavya putrinya. Mendengar hal itu, ibu Kavya merasa senang dan menerima Gaurav menjadi menantunya. Berbeda dengan ayah Kavya yang melihat Dixit tengah membersihkan diri bersama Koko di kamar mandi mengira mereka adalah pasangan sejenis. Hingga ia sedikit ragu menerima Gaurav menjadi menantunya kelak. Gaurav meminta Dixit meninggalkan tempatnya dan ia berjanji akan menceritakannya semuanya nanti. Yaakub dan teman-temannya pun tiba di Miami dan dijemput oleh Jignes. Mereka langsung mendatangi kediaman Rishi walaupun sedikit terkejut Rishi menerima mereka dan menjamu hangat mereka. Yaakub langsung menodongkan pertanyaannya dan meminta Rishi memberikan hard drive yang dimiliki oleh Rishi selama bertahun-tahun. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Kavya datang dan di saat bersamaan Rishi pun dihantam hingga pingsan. Saat sadar keduanya telah berada di gudang sebuah laundry, perlahan-lahan Rishi yang telah sadar berusaha membuka borgol yang ada di tangan mereka. Setelah terbuka, Rishi melumpuhkan dengan cepat penjaga yang ada di tempat tersebut. Kavya sedikit terkejut melihat Gaurav yang berubah. Apalagi saat ia mampu memecahkan kaca mobil dan melajukan mobil dengan kencang. Gaurav berjanji akan menceritakan semuanya saat mereka benar-benar sudah merasa aman. Yaakub yang mengetahui Rishi bebas meminta semua anak buahnya untuk bisa mendapatkan Rishi kembali. Sementara Gaurav dan Kavya yang telah tiba di sebuah penginapan membuat mereka sedikit merasa aman. Gaurav menceritakan semua masa lalunya pada Kavya dan membiarkannya untuk bisa memikirkan semuanya. Hingga hati kecil Kavya terbuka dan menerima masa lalu Gaurav seluruhnya dan menerima sosok Gaurav menjadi Rishi. Namun ketenangan mereka terusik karena Yaakub telah mengetahui keberadaan mereka. Rishi membangunkan Kavya yang sudah tertidur pulas. Ia meminta Kavya meninggalkan tempat ini dan ia akan mengurus Yaakub serta kelompoknya. Rishi pun menyerahkan diri pada Yaakub dan mengatakan semua yang ia ketahui tentang hard drive yang ia temukan tersebut. Hard drive itu berisi bukti kecurangan Vijay Saksena terhadap negara yang membeli persenjataan di perusahaan Gaurav. Tapi Gaurav ingin mengambil keuntungan dan mencapai kesepakatan kalau misra sekretaris negara akan membayarnya 11 juta dolar. Hingga pertemuan itu pun terjadi namun hard drive yang telah hancur tersebut bisa mereka dapatkan kembali di ruang server perusahaan Gaurav dulu. Yaakub pun meminta Rishi melakukan hal tersebut. Rishi mengiakkan dan mengajak Yaakub untuk keluar dari agen X setelah misi ini berhasil. Yaakub pun mengiakkan dan mulai menyusun rencana untuk bisa memasuki North Corp tempat Gaurav bekerja. Rencana yang dijadwalkan hari minggu pun berjalan dengan sempurna, semua melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dixit yang sudah mengetahui jati diri Rishi ikut diajak dalam misi ini. Namun setelah mencapai ruang server di lantai 34, Rishi mendapati kesulitan hingga harus menghindari kejaran yang dilakukan oleh penjaga. Yaakub dan teman-temannya yang lain mulai melarikan diri dan yakin kalau Rishi mampu melakukan tugasnya dengan baik. Rishi yang masih berkutat untuk menyelamatkan diri akhirnya berhasil diterselamatkan oleh Kavya yang datang di saat yang tepat, saat Rishi berlari di luar gedung. Kavya mengendari mobilnya dengan cepat hingga beberapa kerusakan timbul di lingkungan tersebut. Rishi kembali ke rumahnya dan mempersiapkan semua sambutan yang akan diberikan untuk Yaakub. Tak lama Yaakub pun datang dan langsung meminta hard drive yang telah berhasil didapatkan. Rishi langsung memberikannya namun Yaakub bukan meninggalkan begitu saja tempat itu, ia malah menghancurkan semua benda yang ada di rumah Rishi. Mereka pun baku tembak dan Kavya ikut di dalamnya. Rishi membalas serangan mereka dan menembaki satu persatu anak buah Yaakub hingga ia kini harus berhadapan dengan Yaakub. Namun dengan cepat Yaakub bisa ia lumpuhkan dan dengan sedikit ancaman Yaakub pun menuruti permintaan Rishi untuk keluar dari kediaman dan menggunakan mobil yang telah Rishi siapkan. Kavya dan Rishi pun mulai menjalankan rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Dixit sementara mereka sendiri akan menyiapkan sambutan kecil untuk Vijay Saksena yang akan datang ke Miami. Di tengah perjalanan Yaakub merasa dibodohi setelah memeriksa hard drive tersebut ternyata kosong. Ia tidak mengetahui saat Rishi menyusun rencana mereka ia pun menghubungi Ram Chandra dan menyerahkan hard drive yang asli kepadanya. Dixit yang siap dengan posisinya langsung menabrakan mobil yang ia kendarai ke arah kendaraan Yaakub hingga memancing polisi untuk datang. Namun Yaakub tidak terima untuk ditangkap dan malah menodongkan senjata ke arah polisi. Namun ia tidak dapat berkutik ketika melihat mobil yang ia kendarai berisi mayat anak buah Jignes yang telah disimpan Rishi di dalam bagasi mobil yang diberikan oleh Rishi. Yaakub pun terbukti bersalah dan ia ditembak mati oleh polisi Miami. Vijay yang datang langsung memasuki kediaman Rishi dan berteriak meminta hard drive tersebut. Namun tak menunggu lama rumah tersebut meledak dan menewaskan dirinya yang berada di dalamnya. Sementara Kavya dan Rishi pun melenggang bebas mengendarai mobil sport kuning milik Kavya dan merencanakan kehidupan baru di kota baru dengan identitas baru dan status baru karena di perjalanan itu Rishi pun melamar Kavya untuk menjadi istrinya. Dan film pun selesai. Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul A Gentleman. Menemudahkan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Ingat selalu untuk dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu sahabat. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton.